Pendekar Kidal Jilid 21. Sooyok berkata lebih lanjut, baiklah, pertandingan boleh segera dimulai, babak pertama ini seluruh H.O. Hoat Sucia terbagi menjadi dua baris. Memangnya 3. H.O. Hoat Sucia itu sudah terbagi menjadi dua barisan, maka cepat sekali mereka beranjak ke tengah harna, tetap dengan formasi barisan yang sama sekarang antara barisan A dan barisan B menghadap ke utara dan selatan saling berhadapan, masing satu lawan satu dan siap. Tanpa bersuara 3. H.O. Hoat Sucia berpencar mencari tempat kosong, semua berdiri satu saling berhadapan Sooyok berkata pula, kalian boleh saling tanya pendapat lawan masing, mau main kepalan atau adu senjata, kalau kedua pihak tidak tiada kecocokan, boleh saling tukar lawan. Pengumuman ini, memang menimbulkan sedikit perubahan, bagi yang ingin main kepalan segera mencari lawan yang sama, demikian pula yang ingin adu senjata mendapatkan lawan yang setimpal, jadi satu sama lain bertukar lawan bertanding. Setelah semua mendapatkan lawan dan kembali ke posisi semula, Sooyok bersuara pula, babak ini ada 16 pasang akan mulai bertanding, maka diperlukan 16 wasit, setiap pasang seorang wasit untuk menentukan siapa kalah dan menang, supaya pertandingan ini berjalan secara adil, Sekarang persilakan Lingkong Chu, Chong Koan dan satu Taichia bersama Choye Uho Hoat menjadi wasit silakan keluar. Tanda petik Terpaksa Kun Gi tampil ke bawah undakan, berdiri berendeng bersama Gielan dan kedua Ho Hoat berjubah biru sementara kedua belas Taichia yaitu Bwe Hoa, Lian Hoa, Tohok A, Tok Hoa, Giyok, Ti, Birkwi, Cihawai, Huyang, Hong Sian, Giyok Je, Hei Sian dan Loh Bijin beruntun keluar pula. Dengan senyuman manis Sooyok mengerling ke arah Kun Gi lalu angkat tangan berseru. Pertandingan akan dimula BI, silakan para wasit turun gelanggang, setiap pasang satu wasit. Enam belas wasit segera beranjak turun ke gelanggang. Terdengar Sooyok bersuara pula, perlu ditegaskan sekali lagi, setiap peserta pertandingan dilarang menggunakan senjata rahasia, cukup saling tutul dan rabah saja. Ya, ketentuan kalah menang berada di tangan wasit, keputusannya tidak boleh digugat, kecuali memang salah tangan melukai orang, dilarang saling dendam lalu dia berpaling menghadap Tai Siang. Serunya, mohon petunjuk Tai Siang, apakah pertandingan boleh dimulai? Tanda petik. Tai Siang mengangguk katanya, ya, suruh mereka segera mulai. Sooyok mengiakan, dengan suaranya lantang ia lantas berteriak, pertandingan boleh dimulai, sekarang semua siap yang pakai senjata boleh keluarkan senjata masing dan dengarkan abaku. Maka terdengar suara seret-seret dan terang-terang yang ramai, ternyata sebagian besar yang bertanding itu menggunakan senjata. Terdengar Sooyok berseru keras, satu, dua, tiga. Pada hitungan ketiga, enam belas pasang H.O. Hoat Sucia yang bertanding serentak mengembangkan kemahiran masing dan saling gebrak tiga orang menjadi enam belas pasang mulai serang-menyerang. Lapangan di bawah undakan ini memang amat luas, kiranya, cukup buat berdiri seribu orang, untuk bertanding enam belas. Pasang orang ternyata masih cukup luang, suasana amat ramai dan menarik sekali. Ling Kun Gi menjadi wasit dari dua orang yang berusia 7-8 tahun, keduanya kebetulan bersenjata pedang. Seorang bermuka bersih, berperawakan kurus tinggi, kelihatannya ramah dan lembut. Lawannya bertubuh agak pendek tapi badannya kekar, ototnya merongkol dan dagingnya kencang, kelihatan amat garang. Begitu kedua orang saling gebrak. Kun Gi lantas mendapatkan ilmu pedang kedua orang cukup terlatih baik dan cukup tinggi kepandainya. Gerak-gerik dan gaya permainan pedang si tinggi, ternyata rada aneh. Semula melancarkan serangan dibarengi dengan tubrukan ke depan, sekali tubruk terus melambrak dengan gaya seorang yang hendak menunggang kuda, tapi bukan naik kuda, sementara kedua matanya mencorong liar dan buas, sedang pedangnya menutul dan menusuk juga mimapas dan menabas tenggorokan lawan, permain-main pedangnya yang ganas dan keji ini terang bukan dari aliran yang baik. Ilmu pedang si pendek kekar ternyata bergaya mantap dan kokoh seperti perawakannya, tenang dan kuat, yang dimainkan adalah Lok Hap Kia M. Setiap jurus pedangnya merupakan rangsakan terbuka dan sekaligus mimbendung serangan lawan, terang kemahirannya cukup meyakinkan dalam sekejap kedua orang sudah saling gebrak belasan jurus. Setelah menyaksikan sekian gebrak, didapati oleh Kun Ki, setiap kali si kurus menubruk dan melempat, salah satu kakinya entah kanan entah kiri pasti terseret ke belakang, sementara sorot matanya melirik buas, hatinya berdetak dan ingat sesuatu, diam ia berteriak dalam hati, Tian Long Kia M. Tanda petik. Gurunya pernah bercerita, kira 30 tahun yang lalu, di daerah Cepak beliau pernah bertemu dengan seorang loloenggesin yang aneh, dengan meniru gerakan serigala dia berhasil menciptakan Tian Long Kia M. Hoat, dikiranya ciptaan ilmu pedangnya ini amat lihai dan tiada bandingan di kolong langit, wataknya pun angkul. Tapi sekali gebrak gurunya berhasil menyengtelitnya jatuh terguling dengan gerakan tangan kidalnya. Gurunya pernah bilang, bahwa Tian Long Kia M. Hoat ciptaan lolong sin ini bukan saja gayanya amat ganas, gerak-geriknya juga mirip serigala yang liar dan buas itu, seperti serigala yang kelaparan, berputar Tian kemari mencari kesempatan menyergap lawan dirinya diperingatkan supaya hati bila kelak berkecimpung di kangung, kalau bertemu dengan orang yang main pedang mata liar berjelilatan dan gayanya seperti serigala hendak menerka emang sanya. Kini dilihatnya orang ini menggunakan Tian Long Kia M. Mungkinkah dia murid lolong sin? Pada saat itulah matanya yang jeli berputar, cepat dia angkat tangan kiri serta menjentik sekali hingga menerbitkan sejalur angin kencang, mulut pun berseru tertahan harap kalian berhenti. Begitu dia membuka suara, maka terdengarlah suara kreng, pedang panjang si kurus teinggi menerbitkan suara getaran titik. Mendengar teriakan berhenti dari sang wasit, kedua orang yang bertanding segera melompat mundur sambil tarik pedang, bahwa pedang panjang si kurus tergetar dan mengeluarkan suara, hakikatnya orang lain tei ada yang mengetahui atau mi liat jelos. Sebaliknya rangsakan si pendek tampak amat bernafsu, ketika mendadak mendengar wasit menghentikan pertandingan, hatinya merasa heran maka matanya melirik ke arah lingkun kungi tersenyum, katanya, saudara yang kalah. Melengah heran si pendek serunya, masa aku yang kalah dia yakin gerak serangan terakhir barusan hampir mengenai sasaran, sudah tentu ia tak percaya bila dirinya yang kalah malah. Dia em kungi berkata, dalam hati, Tianlong kia em hoat mi mang buas dan keji, kalau pedang orang tidak kujentik pergi sehingga ujung pedangnya tergetar miring beberapa mili, mungkin sekarang ka sudah menggeletak di tanah, tapi lahirnya dia tersenyum ramah, sahutnya, betul, saudara yang kalah. Si pendek naik pita em, serunya, dalam jurus mana cai he kalah? Tanda petik, kungi menuding pinggang kanan si pendek katanya, silakan saudara periksa pinggang sebelah kanan. Cepat si pendek menunduk mi mang dilihatnya pakaian di bagian pinggang sebelah kanan telah tergores robek mi manjang beberapa dim oleh ujung pedang, seketika mukanya merah malu, lekas dia menjura dan mengundurkan diri. Sementara si kurus tinggi telah masukkan pedang ke dalam sarungnya, dengan gaya yang lengang dia menjura kepada kungi, katanya, cai he keng san siang, selanjutnya harap lingkong cu su kami memberi petunjuk. Lekas kungi balas menjura, sahutnya, mana berani, silakan saudara, kong sun siang segera membalik badan dan mengundurkan diri. Terdengar soyok berteriak, silakan lingkong cu duduk kembali. Kungi menjurak ke arah sana dan kembali ke tempat duduknya. Sementara itu, sepertiga dari enam belas pasangan petanding sudah berhenti, yang masih gebrak sudah mencapai babak yang menentukan, sinar golok dan cahaya pedang saling sambar, gempur-menggempur silih berganti amat seru. Maklumlah pertandingan ini bukan saja untuk menaikan gengsi, tapi juga sekaligus merebut kedudukan dan jabatan yang lebih tinggi di dalam pekkoapang selanjutnya. Sudah tentu kungi bisa menilai bahwa kepandaian silat orang itu tiada yang lemah. Soyok memang tidak bohongi dia, para haol hoat sucia pekkoapang ini memang murid dari berbagai aliran besar. Dari gaya permainan silat mereka lingkungi dapat membedakan mirka ini terdiri dari murid Xiaolin, Butong, Hingsan, Hoasan dan Godi, tapi juga ada murid dari aliran Kongtong, Jilei, Soatsan, dan aliran lain pula yang dipandang sebagai golongan luar garis yang aneh permainannya. Pendek kata ketiga haol hoat sucia itu merupakan kumpulan tunas muda dari berbagai golongan dan aliran baik dan sesat. Hal ini sungguh miim buat kungi tak habis mengerti mereka itu terang adalah perjaka yang belum lama lulus dari perguruan, care bagaimana bisa sekaligus berkumpul dan mindar membaktikan diri pada pekkoapang? Memangnya dengan care dan akal apa pekkoapang berhasil menjaring tokoh muda yang kosan ini? Mendadak pikirannya jadi jernih, segalanya jadi jelas dan dimengerti olehnya. Terang tanpa disadari mereka juga kena dikerjai di Sin Hyang Wan yang dicampur di dalam makanan. Hanya orang yang telah makan BS in Hyang Wan, lahirnya tetap segar bugar, gagah tak ubahnya seperti orang biasa, kepandayan silat yang dimiliki pun tidak berkurang tapi jiwa dan pikiran mirka 100% dapat diperbudak oleh pekkoapang. Beberapa lama lagi baru orang yang bertanding pada babak pertama sudah ada yang kalah dan menang, para wasit pun mengundurkan diri. So yok berdiri di undakan, dia memberi petunjuk pada ke-16 hauhoat suciah yang kalah di Medan Laga untuk mengundurkan diri ke tempat semula. Sementara 16 peserta yang menang disuruh berkumpul dan berdiri di tengah harna menghadap ke arah Tai Siang. Tanpa diperintah sikap mereka tampak patuh dan tunduk serempak mirka memberi hormat. Tai Siang sedikit manggut, katanya bagus sekali, kalian boleh berjuang lebih keras. So yok segera mengumumkan, sekarang pertandingan babak kedua dimulai, ke-16 pemenang babak pertama tadi dibagi menjadi dua baris saling berhadapan dan boleh mencari lawan masing dan tunggu abaku lebih lanjut. Cepat sekali ke-16 pemenang babak, pertama lantas berbaris saling berhadapan di tengah lapangan. So yok berpaling ke arah kanan, serunya, sekarang diperlukan delapan wasit lagi, kita panggil saja Bwe Hoa, Lian Hoa, Tohok A, Giyok Li, Bikui, Cihawi dan Huyong berdelapan orang yauk disebut namanya beranjak masuk arena. Baik, semua siap, teriak So yok, mulai kuhitung satu, dua, tiga. Delapan orang daripada enam belas petanding ini akhirnya akan tersisih dan tiada hak maju lagi, mereka akan tetap sebagai hao hoat suciya, sementara delapan orang yang menang diangkat menjadi hao hoat, kedudukan setingkat lebih tinggi. Maka pertandingan babak kedua ini cukup besar artinya bagi mereka. Karena ini menyangkut masa depan mereka di Pek Hoa Pang, sudah tentu pertandingan babak kedua ini jauh lebih sengit. Begitu So yok mengeluarkan apa, enam belas orang itu segera mulai saling labrak. Delapan wasit ikut berlompatan kian ke Mohri, lari sana putar sini mencari posisi lebih baik untuk mengawasi pertandingan. Duduk di atas undakan Batu Puala M, sudah tentu kungi dapat menyaksikan dengan jelas didapatinya antara kedelapan pasangan orang yang lagi berbaku bantam itu ada empat orang memiliki kepandayan yang agak menonjol daripada yang lain. Pertama adalah Kongsun Xiang yang mainkan Tianlong Kia M. Hoat di ujung kiri sana, gerak-geriknya mirip sekali dengan serigala liar, buas dan serakah. Lawannya adalah murid Butong Pei, kepandayan Liang Gi Kia M. Hoat yang dimainkan menciptakan lingkaran bundar yang bersusun dan berlapis, dia hanya bertahan dan jarang balas menyerang. Dua lainnya adalah murid Gobi yang mainkan Lopo Hang Kia M. Hoat, ilmu pedang angin ribut, setiap putaran pedangnya sekencang angin badai yang ribut, kelihatannya pedangnya menuding ke timur dan menusuk ke barat, gerakannya seperti kalang kabut dan tidak teratur, namun sesungguhnya merupakan permainan ilmu pedang yang rapi dan mengandung banyak perubahan, sukar ditebak kemana sasaran pedangnya. Lawannya adalah murid Pat Kwa Bun yang melancarkan ilmu Pat Kwa Kia M. Hoat, dia hanya bertahan dengan rapat, tapi lambat laun menjadi kewalahan Mim Bendung rangsakan pedang lawan dari berbagai penjuru. Orang ketiga adalah pemuda yang memainkan Hingsan Kia M. Hoat, kadangkala dia melejit tinggi menut beruk maju, di tengah udara jumpalitan sembelari melancarkan serangan, seakan pedang dan tubuhnya terbaur menjadi satu, sinar pedang kemilau M. Manjang, naganya pemuda ini sudah memperoleh ajaran ilmu pedang Hingsan Pei Murni, lawannya tampak kewalahan dan terdesak di bawah angin. Dan orang keempat adalah laki bersenjata. Kipas lempit, geraknya lincah mi layang kesana berkelebat kesini, kipas lempit di tangannya bergerak dengan gaya yang gemulai. Lawannya bersenjata kiw guantu yang besar dan berat, sinar golok berkemilau dan mengeluarkan suara nyaring dari sembilan gelang pada goloknya. Dasyat putaran golok bergelang M9 ini. Sudah tentu kungi dapat mengukur sampai di mana tarap kepandayan orang ini, bukan saja gerak-geriknya lincah dan enteng, lukangnya pun cukup tinggi. Apalagi setiap kali kipas lempitnya yang berjeruji besi itu saling bentur dengan golok lawan yang bergelang dan berat itu hanya mengeluarkan suara lirih, malah sekali sendal, lawan yang bertenaga raksasa lantas sempoyongan dengan golok tersampuk pergi, maka dapatlah dibayangkan betapa lihai kepandayan silatnya. Sudah tentu empat partai yang sedang saling labrak juga berkepandayan lumayan, kalau tidak masakah pekhoapang mau menjaring mereka, cuma kalau kepandayan mereka betul diukur dengan keempat orang ini, rasanya masih setingkat lebih rendah oleh karena itu perhatian kungi hanya tertuju pada empat orang ini. Dia em dia sudah berkesimpulan, empat orang ini nanti pasti akan lulus dengan angka terbaik. Dugaan kungi memang tidak mi leset, kejap lain Kongsun siang yang melancarkan Tianlong ya em ho at tiba merangsak maju lalu menyelingap ke samping kanan murid butong lawannya, lawan dipaksa menarik pedangnya, sedangkan pedang Kongsun siang justru sudah menanti, pada saat lawan menarik pedang dan ganti gerakan, ujung pedangnya menyelingap masuk menusuk iga lawan seng wasit adalah BWE HOA, cepat dia berteriak, berhenti. Tapi sudah terlambat, Tianlong ya em ho at yang dimainkan Kongsun siang memang ganas, sekali serangan dilancarkan, dia sendiri tak kuasa mengendalikan diri sendiri. Terdengar murid butong itu mengeluh tertahan, langkahnya sempoyongan, darah mengucur mim basai badan. Terunjuk rasa menyesal pada wajah Kongsun siang, katanya sambil minjura, Ji Heng, harap maaf akan kesalahan tanganku ini. Lekas Giyoklan mim beri tanda pada dua pembantunya yang berdiri di belakang, lekas mereka maju mimai yang murid butong itu serta mim bubui obat di lukanya. Sementara itu, keenam pasangan yang lain pun sudah hampir mencapai saat yang menentukan. Mungkin terburu nafsu ingin menang dia terlalu yakin akan kekuatan sendiri yang sejauh ini tak berhasil merobohkan lawan, laki bersenjata golok gelang 9 mendadak menghardik, berbareng gerakan goloknya berubah, dengan gencar dia melabrak dengan seluruh kekuatannya. Permainan ilmu goloknya yang berbobot berat benar sudah matang, bukan saja gerakannya tangkas, cepat, tapi juga mantap dan tenang, sinar golok berkembang laksana tabir kemilau, mim bacoka mim babat, semuanya mengincar tempat berbahaya di tubuh lawan. Ilmu golok yang hebat ini memang luar biasa perbawanya, laki bersenjata kipas lempi tertawa dingin, berbareng dia imbangi rangsakan golok lawan dengan kelincahan tubuhnya, kipasnya berkembang atau melempit tak menentu, pakaian hijau yang dipakainya melambai, serangan lawan sederas itu, tapi dia tak pernah mundur, malah balas menyerang tak kalah gencarnya, sekali mim merosot ke samping, tahu dia malah menerobos masuk ke lingkaran sinar golok lawan. Badannya berputar cepat sekali, selincah kumbang terbang mencari madu berlomba dengan kupu, badannya berkelebat di antara samberan sinar golok yang terang itu, betapapun kencang golok berputar, sejauh itu tak mampu menyentuh ujung pakaiannya, sebaliknya kipas lempit itu kadang terkembang dan tahu mie lempit pula tipu gerakannya juga aneh. Plak, sekonyong terdengar suara keras, karena tak sempat menghindar dan menangkiah, kipas lempit lawan tahu mengetuk hiatu di pundak laki bergolok, golok terjatuh dan mengeluarkan suara keras, sementara laki itu terhuyung beberapa tindak. Gerak serangan laki bersenjata kipas lempit yang memang cepat luar biasa sehingga sang wasit, yaitu Bikwi yang menyaksikan. Dengan penuh perhatian pun terlambat dan tak sempat menghentikan pertarungan ini. Laki bersenjata kipas menyimpan kipas lempitnya serta menjura dengan tertawa, terima kasih, saudara sudi mengalah, cepat ia pun mengundurkan diri. Dia yang kun gimi mbatin, entah siapa sebenarnya laki bersenjata kipas lempit itu. Tanda petik. Didengarnya wasit ketiga di tengah harna berseru, berhenti, itulah suara tohoa. Waktu hadirin mi mandang ke sana, lawan laki yang memainkan hingsan kia emhoat tampak tergores di pelitianya, secomot rambutnya tercukur rontok, dengan merah malu laki itu segera mengundurkan diri. Sementara murid hingsan itu lantas menjura serta menyerungkan pedang terus mengundurkan diri pula. Kejap lain lian hoa yang jadi wasit pada pasangan kedua juga menyerukan berhenti. Pasangan yang saling labrak adalah murid gobi pe yang mi mainkan ilmu pedang angin eribut itu mi lawan murid pat kua bun, kekuatan mi rka boleh dikatakan sama kuat. Pat kua kia emhoat merupakan ilmu silat bertahan yang kokoh dan meyakinkan, gerakan pedangnya mencakup kedelapan penjuru angin, setiap jurusan dijaga dan dibendung rapat, sayang sekali dia berhadapan dengan murid gobi pe seperti diketahui ilmu pedang gobi pe yang bergerak laksana angin ribut ini ternyata biaya setenang ikan berenang di dalam air, selincah burung melayang di udara, perubahannya memang mi bingung kan, gerakannya seperti tidak menentu arah yang pasti. begitu Seng Wasit menyerukan berhenti, ternyata pundak dan lengan baju serta tiga tempat lainnya di tubuhnya sudah tergores robek oleh hujung pedang lawan keduanya lantas menjura saling hormat dan minta maaf, lalu mengundurkan diri. Dalam pada itu pasangan ketiga dan kedelapan juga sudah menentukan kalah dan menang, suara Seng Wasit lantang menyerukan pertempuran berhenti. Maka dalam arna kini tinggal. Dua pasangan yaitu pasangan kelima dan pasangan ketujuh, kedua pasangan ini sama tingkat kepandayanya, maka mereka masih tetap bertahan untuk sekian lamanya lagi. Pasangan kelima sama menggunakan senjata yang jarang digunakan kaum persilatan seorang memakai sepasang gelang besar kecil, dinemakan Cubo Si Angboan, sepasang gelang ibu beranak, pada lingkaran luar gelang terpasang gigi runcing mengkilap begitu bergerak gelangnya, angin mendesir tajaem, gigi runcing itu memancarkan cahaya kehijauan. Sementara lawannya menggunakan sepasang ruyung pendek pada batang ruyungnya ini terdapat dua cabang pendek yang melintang tegak batang ruyung kelihatan mengkilap biru, terang dilumuri racun, anehnya Keredia pegang senjata berbeda dengan lazimnya, ruyung dia pegang bagian tengahnya, sementara gagang ruyungnya dia sembunyikan di belakang sikut, kadang dia gunakan gagang ruyung sebagai tongkat penggebuk tiba dia membalik tangan dan dua tangan sekaligus mencecar musuh, gerak dan tipu permainannya agak aneh. Baru sekarang Ling Kun Gi sempat memperhatikan lebih seksama, ternyata permainan aneh ruyung pendek orang ini hampir sama ganas dan keji seperti Tianlong Kia M. Pasangan ketujuh tidak menggunakan senjata, mereka bersilap tangan kosong, seorang melancarkan pukulan atau tutukan silih berganti dengan berbagai gerak ragamnya. Tapi lawannya Mahir Mi mainkan Pat Siang Chiang, pukulan delapan penjuru angin, lunak dan keras saling berganti sehingga permainannya semakin mantap dan kekuatannya pun bertambah. Angin kepalan dan bayangan tangan menimbulkan deru angin, tidak kalah ramainya daripada pasangan lain yang adu senjata. Sedikit line dan keserempet angin pukulan lawan, jiwa biaya celaka. Seng Wasit Chi Hui pun terpaksa harus berdiri di luar lingkaran, sikapnya tampak tegang dan penuh perhatian oleh pertempuran yang sengit ini. Terdengar laki yang bersenjata gelang mim bentak keras, gigi gelang kirinya tiba berhasil menggantol ruyung lawan, secepat kilat gelalang di tangan kanan dengan jurus Taisan Apting, gunung tai menindih kepala, mengepruk batok kepala lawan dengan mim bawa suara gemuruh. Menghadapi rangsakan hebat ini, laki bersenjata ruyung tertawa dingin, cepat badan mendak ke bawah sambil miring menghindarkan serangan lawan tiba dia mim berosot ke samping sehingga ruyungnya yang tergantol lawan terlepas, di mana sinar biru berkelebat, tahu gagang ruyung sudah menyodok ke dada lawan memangnya yang bersenjata alang sudah merasa juri terhadap ruyung lawan yang dilumuri racun, cepat dan menyingkir, sayang dia tidak menduga tatkala kedua ruyung lawan bekerja, sebelah kaki orang juga ikut menyerampang, begitu dia menyadari bahaya, untuk berkelit sudah terlambat belang, kontan dia tersapu jatuh jauh, pantatnya beradu dengan lantai, untung Giyami miliki kepandayan tinggi begitu punggung menyentuh tanah, dengan tangkas dia melejit berdiri lagi, kedua gelang terangkat tinggi, dan sudah selapmi labrak lawan pula, berhenti Seng Wasit Giokli segera berseru, terpaksa orang yang bersenjata gelang menghentikan gerakannya, tanyanya, belum ada yang kalah atau menang, mengapa Nona menghentikan pertandingan? tanda petik, kau tersapu jatuh, sudah terhitung kalah ucap Giokli, orang itu berkata, putusan Nona tidak adil, yang kita tandingkan adalah kepandayan menggunakan senjata, walau aku terjatuh, tapi dalam permainan senjata toh belum kalah, kenapa aku diputus kalah? tanda petik, laki bersenjata ruyung tertawa, selanya, kalau Ho Heng tidak terima, boleh kita lanjutkan pertandingan ini, memangnya, sebelum ada yang menggeletak tak berbernyawa di antara kita belum bisa dikatakan kalah dan menang, berdiri alis Gokli, bentaknya, Ho Siang, waktu bertanding kau tersapu jatuh oleh lawanmu, kau tidak mau mengaku kalah? tanda petik, merah matelaki bersenjata gelang, jengeknya, Nona, kau sebagai Taichia dan aku adalah Sucia, kedudukan dan jabatan kita semibabat belum setimpa el kau gembar gembor nih manggil namaku, tadi Ho Pangcu sudah mengumumkan kera dan tata tertib pertandingan, bagi yang bertanding menggunakan senjata baru terhitung kalah-kalau senjata salah satu pihak menyentuh tubuh lawan, maka aku ingin minta penjelasan dari Nona, Kapan Ruyung Yap Kei Sian pernah menyentuh tubuhku? Karena penasaran dia berani debat dan melawan putusan wasit. Lekas So Yok berdiri dan mimpentak, Ho Siang Sing mundur kau. Ho Siang Sing, laki bersenjata gelang, sekali ini tak berani bicara lagi, dengan menggerutu terpaksa dia mengundurkan diri. Kini di tengah harna tinggal pasangan yang adu kepalan melihat tujuh pasang yang lain sudah berakhir dan ada yang kalah serta menang, kini tinggal mirka berdua yang masih terus berhantam tanpa kesudahan, tanpa terasa terbangkit dan berkobar nafsu mereka, serempak keduanya kerahkan sekuat tenaga berusaha merobohkan lawan. Laki yang menyerang dengan kepalan diselingi tutukan itu mendadak melancarkan jurus yang lihai, badan bagian atas mendadak doyong menubruk ke depan. Tatkala tubuhnya bergerak maju kini, kepalan kanan mendadak pura menghantam, sementara tangan kiri dengan jari tengah yang terjulur berwarna merah darah, diiringi hardikan, sejalur angin tutukan menerjang ke tenggorokan lawan. Menyaksikan jari orang yang menjulur dan mendadak berubah merah darah, tergerak hati kungi, batinnya, ilmu yang diakinkan orang ini tidak mirip cusaci dari perguruan gan, lebih mirip hiat ingci dari aliran liar. Kejadian berlangsung dalam sekejap seperti percikan api. Laki yang memainkan pat sianci yang mendadak melihat sorot metelawan yang buas mengandung nafsu mimunuh, diam ia sudah siaga. Kini melihat jari lawan yang merah darah menyerang tiba dan hidangnya telah mengendus bau amis yang mimuakan, keruan ia terkejut, batinnya, sebetulnya aku tidak bermaksud mimunuhmu, ternyata kau malah turun tangan keji lebih dulu padaku, pikiran ini berkelebat laksana kilat dalam benaknya, sementara sebat sekali dia sudah melompat mundur, menyusul tangan kanan terayun, dengan berani dia balas menyerang. Pukulannya ini pun mengandang maksud jahat, ingin mimunuh lawan pula, apalagi dilancarkan dengan kekuatan yang sudah disiapkan, maka angin pukulannya teramat dasyat. Begitu tutupkan jarinya luput, laki yang menyerang dengan hiat ingci, tutupkan jari darah bayangan, tahu merasa tubuhnya diterjang angin puyuh yang bersuhu dingin sekali, dia tak berani menangkis, cepat ia menggeser ke samping. Memang terjangan angin yang telah dapat dia hindarkan. Tapi di kalami ngegos itulah mendadak badannya bergetar keras, bergidik dan merinding tanpa kuasa langkahnya sempoyongan mundur ke belakang. Di pihak lain, laki yang menyerang dengan pukulan dingin ini pun telah mengendus bau amis yang mimualkan tadi, dia em ia pun khawatir akan keselamatan sendiri, maka ia tidak meneruskan serangan, lekas diakerahkan hawa murni mi lindungi badan, diam ia atur jalan darah dan tenaga murninya. Sebelum wasit yaitu Cihawi menyerukan berhenti, kedua orang ini sudah sama berdiri tak bergerak seluruh hadirin adalah ahli silat, tapi tiada yang melihat jelas apa sebabnya kedua orang ini mendadak sama berhenti. Tadi orang mi lihat tutupkan jari yang merah darah itu dilancarkan, maka orang banyak mengira dia telah terluka oleh tutupkan itu. Cihawi iseng wasit pun kira demikian, dia ragu dan hendak mengumumkan kemenangan laki yang main tutupkan tadi. Untung dia melenggong sebentar, tahu laki yang menyerang dengan tutupkan itu roboh terjengkang. Keruan Cihawi kaget sekali, ia melongo tak mampu bersuara. Maklumlah, bukan saja dia, sampai pun Soeokho Pangcu yang berdiri di atas undakan batu juga mendelong bingung. Laki berkepandayan tutupkan jari berdarah itu seperti jatuh semaput, sekian lama tak nampak bergerak atau kelejetan. Malah wajahnya yang semula kuning terang, cepat sekali telah berubah hungu menghita em. Dalam pada itu, setelah mengatur napas, laki yang main pukulan tadi melihat lawan rebah tak bergerak wajahnya menempilkan rasa bangga dan puas. Cinti Hong terdengar Tai Siang yang duduk di atas sana berteriak kering. Tersipu orang itu maju beberapa langkah seraya munduk, hamba di sini. Tai Siang berkata, Lo Sin suruh Ho Pangcu mengumumkan bahwa dalam pertandingan ini hanya boleh saling jamah dan dilarang Mi lukai lawan, kenapa kau Mi lancarkan serangan Mi matikan, kini dia terluka parah. Cinti Hong munduk, serunya, harap Tai Siang maklum, waktu bergebrak tadi hamba selalu ingat dan patuh akan larangan pertandingan, tak pernah melancarkan serangan jahat, dia lebih dulu menyerang dengan hiat ingci, untuk miimbelah diri terpaksa hamba balas menyerangnya, Han Si Chiang, pukulan sutra dingin, yang hamba yakinkan ini sekali dilancarkan, hamba sendiri tak kuasa mengendalikan lagi. Han Si Chiang, hakikatnya hadirin tiada yang pernah dengar nama ilmu pukulan dingin ini. Dia emkun gi mim batin, entah ilmu meca em apa Han Si Chiang itu. Kenapa suhu tidak pernah bilang tentang ilmu ini? Tanda petik. Tai Siang mendengus, pertandingan besar kuadakan ini dilarang miim bunuh sesamanya, hayo lekas keluarkan obat penawar dan cekokan padanya. Tanda petik. Ternyata Han Si Chiang ada obat penawarnya, Chin Tehong mengiakan dia melangkah mundur ke arah laki yang menyerang dengan hiat ingci, dia keluarkan sebuah kotak kecil, mengeluarkan sebutir pil warna merah terus dijejalkan ke mulut orang. Sesuai namanya, Han Si Chiang memang pukulan dingin luar biasa, tak heran lawan yang terkena pukulannya seketika beku kedinginan, sampai pun wajahnya pun berubah biru. Setelah dicekoki obat, kira semasakan air mukanya yang biru menghitam mulai pudar, tiba dia menarik napas panjang terus miim buka mata. Dilihatnya Chin Tehong berdiri di depannya, seketika dia menggerung murka, ia melejit berdiri, secepat kilat jarinya menutup ke ulu hati Chin Tehong. Untung Chin Tehong waspada, hanya sedikit berkelit, dengan mudah dialuputkan diri. Lekas Chihawai berteriak, berhenti, kalah menang sudah ditentukan, kalian dilarang gebrak lagi. Sooyok juga lantas berteriak, Au Kiu Chiu, mundur kau. Laki itu tak berani bertingkah lagi, dari segera mengundurkan diri. Sampai di sini pertandingan seleksi babak kedua telah berakhir, setelah dua kali bertandang secara beruntun, delapan orang telah tersisa dan delapan yang menang diangkat jadi H.O. Hoat. Berdiri di atas undakan batu, Sooyok berseru mengumumkan, pertandingan babak kedua telah berakhir. Delapan orang yang menang adalah Kong San Siang, Mi Ma In Kan Tian Lo Nge Kia M. Hoat, Ting Kiau menggunakan kipas lempit beruji besi, Tio Lem Giang dengan Hingsan Kia M. Hoat, Sung Teg Seng menggunakan Lopo Hang Kia M. Hoat, Lokin Bun menggunakan pedang berkait, Toh Kan Ling bersenjata Boan Koan Pit, Yap Ke Sian pakai sepasang ruyung, Chin Te Hong dengan ilmu pukulan Hon Si Chiang, sejak kini mereka diangkat menjadi H.O. Hoat dalam Pang Kita. Tepuk tangan Un Mei nyambut pengumuman ini. Pek Hoa Pang Chu Bok Tan dan Ling Kun Gi juga ikut bertepuk tangan Mei nyampaikan selamat. Terdengar Sooyok berseru pula, sekarang silakan ke delapan H.O. Hoat yang baru berdiri ke depan terimalah anugerah medali emas dari Tai Siang. Di bawah pimpinan Kong Sun Siang, ke delapan H.O. Hoat itu segera tampil ke muka dan berdiri sejajar menghadap ke atas. G.O. Lan, si Chong Kean segera memberi tanda dan seorang gadis beranjak keluar me bawa nampan langsung mendekati G.O. Lan. Nampan itu dilapisi kain sutera, di atas nampan ini tertaruh delapan medali emas tanda pangkat para H.O. Hoat. Menerima nampan itu G.O. Lan lalu melangkah ke tengah. Sementara Tai Siang pun berdiri dan beranjak turun secara beruntun. Sooyok panggil ke delapan H.O. Hoat menerama medali dari Tai Siang. Hadirin keplok tangan serta berteriak hiruk pikuk. Sorot metu, Tai Siang menyapu ke delapan H.O. Hoat. Katanya, Losin telah langsung melihat pertandingan kalian, masing pelah unjuk kemahiran dan kalian bukan menang secara kebetulan, tapi berkat perjuangan yang gagah, jadi merupakan pilihan tulang di antara ketiga perserta. Jabatan H.O. Hoat dalam pang kita merupakan kedudukan yang tinggi dan mulia, selanjutnya diharap kalian bekerja dan berjuang demi kepentingan pang kita, serta dan berbakti tanpa luntur. Ciptakanlah pahala yang lebih besar dan rebutlah anugerah yang lebih teinggi. Sampai di sini dia berpidato hadirin menyambut dengan tepuk tangan lebih rihuk rendah, sampai sekian lamanya keplok ramai ini tidak berhenti. Terdengar kedelapan H.O. Hoat berseru lantang, berkat anugerah Thaisyang yang berbudiluhur, kami bersumpah setia membelah kepentingan pang kita sempai titik darah terakhir. Thaisyang mangguk pertanda telah menerima sumpah setia para pengikutnya ini, lalu berkata, bagus sekali, kalian boleh membeli hormat kepada pang cu. Delapan H.O. Hoat yang baru sering tak menjurak ke arah Pekhoa Pangcu, serunya, hamba menyampaikan hormat kepada pang cu. Pekhoa Pangcu yang sudah berdiri balas menghormat, katanya dengan suara merdu. Ku beri selamat kepada kalian yang telah naik pangkat jadi H.O. Hoat pang kita, kami ikut gembira dan merasa beruntung bagi pang kita. Di tengah sorak-sorai yang rihuk rendah itu, Thaisyang beranjak balik ke tempat duduknya. Lalu Pekhoa Pangcu juga kembali ke tempat duduknya. Pelan Thaisyang menggeser duduk miring ke arah Ling Kun Gi, sorot matanya seolah menembus cadar hitam, suaranya kaleem. Ling Siang Kong. Lekas Kun Gi mi bungkuk, tanyanya, Thaisyang ada petunjuk apa? Tanda petik. Kemeroan Lohsin telah bicara dengan kau, akan kuangkat sebagai H.O. Hoat pang kita, entah Ling Siang Kong sudah mi mikirkan hal ini belum? Tanda petik. Dia em senang hati kedelapan H.O. Hoat yang baru saja menduduki jabatannya, semua berpikir, tamu agung yang duduk di bawah pangcu betapa sih lihainya, ternyata juga setaraf H.O. Hoat saja di dalam pang kita. Baru saja Thaisyang selesai bicara, Kun Gi lantas dengan suara lirih seperti berbisik di pinggir telinganya, Ling Kong Chu lekas terima tawarannya. Itulah suara Pek Hoa Pang Chu, Kun Gi dapat mimberdakan suaranya. Kun Gi memang sudah berdiri, sikapnya amat tunduk dan patuh, dia menjurak ke arah Thaisyang serta berkata, berkat junjungan Thaisyang yang maha pengasih, Chai Hai tak berani menolak katugas mulia ini. Itulah pertanda bahwa Bi Sin Hiang Wan telah bekerja di dalam tubuhnya. Terunjuk senyuman yang terkulum di ujung bibir Thaisyang, katanya Manggut, bagus sekali, Lo Sin tahu kalau Ling S.I. Angkong hanya diangkat sebagai H.O. Hoat dalam pang kita, tentunya rada merendahkan derajatmu. Sengaja dia menarik panjang suaranya serta berhenti. Kun Gi baru saja akan duduk mendengar kata Thaisyang ini, seketika terunjuk rasa gugup dan gelisah, tersipu dia menjurah, katanya, hamba sebagai tunas muda kaum persilatan, bahwa Thaisyang sudi mi mupuk hamba, sungguh mi buat hamba tidak tenteram lahir batin, kesetiaanku selama hidup rasanya takkan setimpal mi balos kebaikan Thaisyang ini. Kalau kemeron jelos dia takkan sudi mengeluarkan katanya ini, tapi sekarang dia sudah makan Bi Sin Hiang Wan, maka selama hidupnya dia hanya akan setia dan tunduk lahir batin terhadap Pek Hoa Pang, terutama terhadap Thaisyang. Thaisyang Manggut, katanya lebih lanjut, jabatan H.O. Hoat sebetulnya juga tidak terhitung rendah di dalam pang kita, terutama Cong H.O. Hoat dan Coh Ye U Hoat. Semuanya merupakan pilihan dari para H.O. Hoat. Maka setiap H.O. Hoat mempunyai hak dan kesempatan untuk menjadi Cong H.O. Hoat, apalagi selamanya Losin mengutamakan kepandayan sejati, bukan saja kepandayan silatnya, juga kecerdikan dan tindak tanduknya harus tegas, maka jabatan ini harus diperebutkan secara adil. Sampai di mana tingkatan yang dapat kalian jabat? Itu tergantung sampai di mana pula tarap kepandayan kalian yang sejati. Secara tidak langsung katanya ini Mi memberi kisikan bagi Ling Kun Gi bahwa sekarang aku hanya bisa mengangkatmu sebagai H.O. Hoat. Kalau kau mampu dan punya kepandayan boleh kau berusaha Mi perebutkan kedudukan Cong H.O. Hoat. Secara tidak langsung pula dia Mi memberi pernyataan kepada kedelapan H.O. Hoat yang lain bahwa mereka pun boleh mencalonkan diri merebut jabatan itu secara adil. Habis Tai Siang bicara, Giyok Lan segera mendekati sambil Mi bawa nampan. Tai Siang menjemput sebuah medali emas. Dan berkata, Ling S.I. Angkong, kemarilah terima medali emas sebagai tanda kebesaran H.O. Hoat dari pang kita. Lekas Kun Gi berdiri dan maju menghampiri, sambil menjura dia terima medali emas itu dengan kedua tangan. Lalu putar kembali, tapi dia cukup tahu diri dan tidak berani duduk di kursinya semula, karena kedelapan H.O. Hoat yang lain juga hanya berdiri sejajar di bawah undakan. Tai Siang sedikit angkat tangan, katanya, hari ini kau hadir dalam pertandingan seleksi ini sebagai tamu kehormatan, meskikah sudah terima jabatan pang kita sebagai H.O. Hoat, tapi sekarang kau masih terhitung seorang tamu, boleh silakan duduk saja. Kun Gi tak berani banyak bicara, lekas dia turut perintah dan duduk di kursinya. Pek Hoa Pangcu Boktan dan Hoa Pangcu Soeok dan Congkuao Gioklan segera memberi ucapan selamat kepada Ling Kun Gi. Tentu saja kedelapan H.O. Hoat yang baru merasa sirik dan terbakar perasaannya. Soeok segera berseru lantang ke arah kedua laki tua berjubah biru, Leng Coho Hoat dan Coa Yeo Ho Hoat. Pertandingan hari ini langsung dipimpin oleh Tai Siang, tujuan yang utama adalah memilih seorang Congkuao Hoat. Oleh karena itu jabatan Congkyeo Ho Hoat harus sekaligus dipilih ulang kembali, maka sebelum seleksi dimula BI, kalian harus menyerahkan kembali medali emas tanda kebesaran itu. Coho Hoat Leng Tia Cong dan Yeo Ho Hoat Coal yang segera mengeluarkan medali emas dan diserahkan kembali. Setelah terima medali emas itu Soeok berseru lebih lanjut, tadi sudah kumumkan, para H.O. Hoat boleh mencalonkan diri untuk merebut Congkhao Hoat dan Coa Yeo Ho Hoat, maka kalian yang ingin ikut bertanding boleh mendaftarkan diri. Soeok mi betulkan sanggulnya, lalu berseru pula, setiap orang yang didaftarkan atau mendaftar sendiri dianggap calon untuk jabalan Congkhao Hoat, maka calon ini harus menghadapi beberapa kali tantangan para H.O. Hoat. Setelah menang beberapa, babak dan nyata kepandainya memang nomor satu, maka dia diangkat menjadi Congkhao Hoat, nomor dua dan ketiga diangkat sebagai Yeo Congkhao Hoat. Bila calon dikalahkan oleh penantangnya, maka dia dianggap gugur dan penantang yang menang, boleh menerima tantangan para peserta yang lain sampai tiada yang melawannya lagi, cuma bagi yang gugur tadi masih ada hak miim perebutkan kedudukan Coyeo Ho Hoat, caranya seperti yang telah dilaksanakan dalam mimilih para Ho Hoat tadi. Di A.M. Kun Gimim Batin, keri yang diumumkan ini terasa cukup berat bagi calon Congkhao Hoat, karena dia harus mengadani sepuluh kali tantangan, malah setiap kali harus menang baru boleh menduduki jabatan tinggi ini. Habis miim beri pengumuman, sorot metu Coyeo tertuju ke bawah undakan, serunya pula, baiklah, aturan pertandingan sudah kuumumkan, kalau hadirin tiada pendapat, sekarang ku mulai terima pendaftaran, siapa yang ingin ikut serta boleh mindaftar padaku. Lengap suaranya, tampak Coyeo Hoat Leng Tio Cong angkat tangan sambil berseru, hamba Leng Tio Cong mendaftarkan diri. Baik, seru Coyeo mengangguk. Yu Ho Hoat Coyeo yang juga ikut acung tangan dan berseru, hamba Coyeo yang juga mindaftarkan diri. Coyeo tersenyum sambil mengangguk. Masih adakah orang lain yang mendaftarkan diri? Beberapa kali dia bertanya, tapi kedelapan Ho Hoat yang berjajar di depan itu te ada yang bersuara. Mereka cukup cerdik, makelumlah, setiap Ho Hoat walau tak mendaftarkan diri menjadi calon Cong Ho Hoat, tapi mereka punya hak untuk menantang calon itu, kalau menang, bukankah berarti mereka sendiri yang akan menjadi calonnya? Apalagi dalam situasi sekarang mereka anggap lebih baik menonton saja sambil menunggu perkembangan selanjutnya baru nanti menentukan pilihan sekian lama Sooyeo menunggu, tetap tiada orang lain yang daftar lagi, apa boleh buat? Akhirnya matanya mengerling tertuju ke arah Ling Kun Gi, katanya dengan ada alemen, bagaimana Ling Kong Ju? Tanda petik. Lekas Kun Gi menjura, katanya, hamba hanya memiliki kepandaian beberapa jurus cakar kucing saja, mana berani menempilkan diri? Tanda petik. Pek Hoa Pang Ju tersenyum, serunya, Ling Kong Ju terlalu merendah diri, pertandingan diadakan secara adil dan terbuka, siapapun boleh ikut, bahwa Ling Kong Ju tidak mau mendaftarkan diri, baiklah biar aku yang mencalonkan dia. Hamba tidak berani lekas Kun Gi berdiri seraya membungkuk badan. Mendengar Pang Ju mereka mencalonkan Ling Kun Gi, para nona yang hadir seketika menyambut dengan keplok tangan ramai, sebaliknya Co Ho Hoat yang bergetar Kin Chai Poan Koan Leng Tio Cong dan Yu Ho Hoat yang bergetar Sam Gam Sin Coali yang mendeluh hatinya, tanpa terasa mereka saling pandang sekilas, keduanya sama mengulung senyum dongkol. So Yook menyapu pandang hadirin, suaranya lantang, ada lagi yang mendaftarkan diri. Tanda petik. Setelah ditunggu sekian lama tiada reaksi dari hadirin, akhirnya dia mengumumkan, baiklah, pendaftaran ditutup, peserta hanya tiga orang, yaitu Leng Tio Cong, Co Al Yang dan Ling Kun Gi. Sampai di sini dan berhenti sebentar, mendungakmi lihat cuaca, lalu mi nyambung. Sekarang sudah lewat lohor, pertandingan sementara ditunda, meja perjamuan sudah disiapkan di pendopo, seluruh hadirin boleh tangsel perut dulu. Taish yang berdiri lebih dulu dan beranjak ke dalam diiringi Pek Hoa Pangcu dan Hoa Pangcu. Empat pelayan berpakaian serba kuning mengikuti langkah mereka. Congkoan Giyoklan menghampiri, katanya, silakan Ling Kongcu. Silakan Congkoan, Ucap kun Gi, sekarang Chai Hai adalah peserta pertandingan, layaknya beriring dengan Leng dan Co A berdua. Giyoklan mengangguk tanpa bicara segera dia mendahului masuk ke dalam M. Tajam dingin sorot met Leng Tio Cong, dengan sinis katanya, silakan Ling Kongcu, lalu dia mendahului melangkah ke dalam M. Sudah tentu Co Al Yang juga tidak mau mengalah, dia mengintil di belakang Leng Tio Cho NG, sudah tentu Kun Gi merasakan sikap permusuhan kedua orang, tapi dia tidak peduli, dengan tertawa lebar diami langkah di belakang mereka. Meja di tengah pendopo berduduk Taish yang, Pek Hoa Pangcu dan Hoa Pangcu. Meja di sebelah kiri atas diduduki para calon peserta, lebih bawah lagi diduduki para Hoa Hoat dan keempat Hoa Hoat Sucia. Meja teratas di sebelah kanan diduduki para gadis ayu anggota Pek Hoa Pang. Arak tersedia dalam perjamuan ini, tapi jarang yang berani minum banyak maklumlah Taish yang berada di antara mereka, apalagi sebentar bakal ada pertandingan besar bermutu dari tingkatan yang lebih tinggi, kalau diri sendiri minum sampai mabuk, kapan mereka akan mendapat kesempatan menyaksikan pertandingan ini? Maka hadirin hanya makan ala kadarnya secara tergesa. Habis makan Pek Hoa Pangcu dan Hoa Pangcu mengiringi Taish yang ke kamar sebelah untuk istirahat. Sementara hadirin yang lain boleh istirahat dan bergerak bebas sesukanya. Karena tidak akrab dengan hadirin yang lain, sendirian Kung Gi keluar berjalan di pelataran luar. Tiba didengarnya seorang menegur di belakangnya, Ling Kong Chu. Tanpa menoleh Kung Gi kenal suara orang, itulah Chong Kean Giok Lan yang memanggilnya, dengan tertawa dia menyahut, Chong Kean tentu amat letih. Chong Kean Giok Lan tertawa, ujarnya, memang banyak kerja untuk menyiapkan pertandingan besar ini, tapi tenaga pem bantu cukup banyak, cukup kubuka suara saja, tiba diami lirihkan suara, katanya, sebentar pertandingan bakal dimula bi, sikap Leng Tio Chong dan Cho Al yang amat bermusuhan terhadapmu, kau harus hati. Kung Gi Mi ngangguk, katanya, terima kasih akan perhatian Chong Kean, aku pun sudah maklum. Delapan Ho Hoat yang baru diangkat sudah kaslami kepandayan mereka, tapi terhadap Leng dan Cho Al ini kau belum pernah menyaksikan permainan mereka, jiwa mereka culas dan keji, kalau dia sudah dengki padamu, maka kau harus selalu waspadat, titik sampai di sini tiba diagunakan ilmu gelombang suara, Leng Tio Chong bergelar Kiu Chai Poan Koan, di samping mahir menggunakan sepasang potlot baja, kepandayan tutukannya amat lihai, terutama jurus KWI Cian Sio KHU, panah setan menyumbat tenggorokan, sembilan jari menutup bersama, kabarnya belum ada tokoh Kangow yang pernah lolos dari jurus ganas ini. Sementara Cho Al yang berasal dari Tiang Pek San di luar perbatasan, kemahirannya Bu Ing Sin Kun, pukulan tanpa bayangan, setiap gerak pukulannya tiada suara sehingga susah dijaga, sampai di sini dia berhenti. Kiranya Giyok J dan Giyok Li tampak mendatangi. Sebagai kawan seperjalanan sudah tentu Giyok J amat kenal Kun Ki, dengan tertawa dia lamas menyapa, Ling Kong Chu, ku aturkan selamat padamu, obat penawar getah beracun berhasil kau buat, kini sebagai calon Chong Hou Hoat lagi, seluruh persaudaraan kita dalam pangsama mendoakan supaya kau berhasil menduduki jabatan tinggi itu. Kun Ki tertawa hambar, katanya, terima kasih akan pujian nona, dengan kepandaianku yang tak becus ini, bagaimana biaya terpilih nanti? Tanda petik. Giyok J mi liriknya, katanya, baru sekarang aku mengerti, orang berkedok yang mi mukul di antiong pik dan houtijiu di atas. Perau itu ternyata adalah Ling Kong Chu, sungguh kagum dan terima kasih kami terhadapmu. Kun Ki hanya tersenyum saja tanpa menanggapi, Giyok Li berdiri di samping tanpa bersuara, tapi sepasang matanya menatap wajah pemuda ini dengan lekat tanpa berkedip. Pat Moai, kepsah Moai, kata Giyolan, temanilah Ling Kong Chu ngobrol sebentar, aku masih ada urusan, lalu diaputar badan dan berlalu. Melihat Giyok J dan Giyok Li datang omong dengan Kun Ki, Bwe Hoa, Tohok A, Hei Siang dan Nona lain segera berdatangan, sebentar saja Kun Ki sudah dirubung Nona cantik yang bersendau gurau serta menggodanya. Ting, 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 suara kelinting berkumandang di pendopong. Nah pertandingan dimulai lagi terdengar seorang berseru. Bagai pengantan yang disambut para pemujanya Kun Ki segera masuk ke sana diiringi Nona. Sudah tentu bertambah iri dan dengki perasaan Leng Tio Cong dan Cho Al yang terhadap Ling Kun Ki, dia M mereka mingung pat dalam hati. Para Hau Hoat dan Sucia juga mendelik gemas pula. Kun Ki tidak kembali ke tempat duduknya, dia langsung berdiri sejajar di samping Cho Al yang dan Leng Tio Cong di bawah undakan. Sementara empat pelayan baju hitam sudah keluar dari pendopo mengiringi Tai Siang dan Pek Hoa Pangcu, Ihu Pangcu. Seluruh hadirin dia Mim Matung dan sama Mim beri hormat. So Yok langsung tampil ke depan, serunya lantang, sekarang pertandingan ketiga dimulai, babak pertandingan ketiga ini Mim perebutkan jabatan Cong Ho Hoat dan Cho Ye U Ho Hoat. Atas perintah Tai Siang, kami sendiri yang akan Mim jadi wasit pertandingan ini, waktu pertandingan berlangsung, baik adu jotos atau Mim senjata, tetap hanya saling jamah dan sentuh saja, dilarang keras melukai atau bermaksud Mim bunuh lawan, hadirin menyambut pengumuman ini dengan tepuk tangan. Suara So Yok lebih keras lagi, baiklah, sekarang persilakan ketiga calon peserta satu persatu menerima tantangan. Kiu Chai Poan Koan Leng Tio Cong segera mendengus, Ling Kong Cu Tunas Muda yang serba pandai, didikan Put Tong Tai Su yang termasuhur lagi, bahwa dia rela mengabdi kepada Pang Kita, inilah kesempatan yang S.U.K.R.I dapat, hamba yang tidak becus ini ingin mohon petunjuk beberapa jurus pada Ling Kong Cu. Kun Gi Bersoja, katanya, Chai He masih muda dan cetek pengalaman, masakah berani menandingi Chau Ho Hoat? Tanda petik. Ling Kong Cu jangan sungkan, dingin suara Leng Tio Cong, jabatanku semula sudah dicopot, sekarang hanya sebagai calon biasa, apalagi kita akan sama calon untuk Mim perebutkan jabatan Chau Ho Hoat. Setelah mencalonkan diri, adalah jamakah kalau di antara kita harus mentukan siapa unggul dan asor. Apa boleh buat, terpaksa Chai He turuti saja kemauan Leng Heng, ujar Kun Gi, sikapnya tetap ramah dan wajar. Keduanya lantas beranjak ke tengah gelanggang, Soe Lok sebagai wasit segera turun dan berdiri di samping. Tanyanya, kalian pakai senjata atau adu kepalan? Tanda petik. Selamanya hamba tak pernah pakai senjata, ucap Leng Tio Cong. Kalau Leng Kong Chu suka pakai senjata juga boleh. Kun Gi tertawa-tawar, katanya, kalau Leng Heng tidak pakai senjata, sudah tentu Chai He ingin adu Jotos saja. Agak berkerut alis Soe Lok, katanya menegas, Tais yang berpesan Wanti, pertandingan ini mengutamakan kepandayan sejati, kedua pihak hanya dibatasi saling sentuh saja, siapapun dilarang melancarkan serangan Mim matikan, untuk ini jangan kalian lupa diri. Sebagai kawakan Kang O, sudah tentu Leng Tio Cong merasakan peringatan ini menyudutkan dirinya, supaya tidak. Mim lancaran Syok Ha O Bang kebanggaannya, kalau dalam hati bertambah rasa dengkinya, tapi lahirnya dia bersikap patuh dan mengiakan. Baiklah, sekarang kalian boleh mula bi, kata Soe Lok lalu dia mundur beberapa langkah. Kyo Chai Bo An Ku An tetap mengenakan jubah biru, itu berarti dia menjaga gengsi dan mirmehkan Ling Kun Gi. Tapi Kun Gi sendiri juga mengenakan jubah panjang, dia tidak mencopotnya, jubahnya yang longgar melambai tertiup angin, sikapnya gagah. Sementara hadirin merubung maju berkeliling setengah lingkaran, banyak orang belum pernah tahu betapa tinggi pemuda sekolahan yang lemah lembut ini, hanya Gio Kje Yang yang pernah menyaksikan kepandaian Ling Kun Gi, maka dia tidak ikut merasa khawatir seperti temannya. Perayawakan Ling Tio Cong kurus kecil, tapi sorot matanya mencorong dingin dan kejam menatap Ling Kun Gi, kaki kiri maju setengah langkah, telapak tangan mengatup di depan dada. Jelas dia sedang mengerahkan tenaga pada kedua tangannya, seumpama panah yang sudah terpasang di busur dan siap dibidikan. Setelah menunggu sekian saat dan melihat Kun Gi tetap diam saja, Ling Tio Cong hilang sabar, tanyanya, Ling Kong Chu sudah siap. Tanda petik. Silakan mulai lengheng, sahut Kun Gi tertawa. Ternyata tanpa mimakaya gaya segala, dia tetap berdiri tanpa bergerak. Agak kia Ling Tio Cong naik pitah melihat sikap Kun Gi yang tidak pandang sebelah matu padanya, dia tertawa katanya, baiklah, aku berlaku kasar lebih dulu, suaranya bagai pekik lutung di tengah hutan melengking menusuk kuping. Lenyap suaranya tiba ia menubruk ke arah Kun Gi, gerakannya lincah secepat kilat. Sekali berkelebat Tio sudah berada di samping kiri Kun Gi, tangan kiri Mi lintang ke samping dan telapak tangan tegak seperti Golok Mi belah kerusuk bawah. Selanjutnya dia Mi mutar tubuh, Tau sudah berkisar ke belakang lingkun Gi, lima jari tangan kanan terpentang mencengkerah M tulang punggung. Gerakan serempak ini boleh dikatakan dilaksanakan secepat angin, malah satu sama lain sukar didiraba mana yang serangan betul dan mana yang gertakan belaka. Dia meyakinkan Eng Jiao Kang, sejenis kung fu yang keji, setiap serangan selalu menyembunyikan gerakan licik, tampaknya dia menyerang dari depan, Tau sudah berkisar ke belakang dan mengincar tempat lawan yang lemah, kalau cengkeraman jari tangannya mengenai sasaran dengan telak punggung Kun Gi pasti berlubang. Sudah tentu So Yook melihat betapa keji, serangannya ini dia em dia mengerut kening. Betapapun cepat dan tangkas serangan Leng Tio Cong, tapi kun Gi juga tidak lambat, pada kelima jari lawan hampir mengenai sasaran, tiba kun Gi berputar, tubuhnya kini berhadapan dengan Leng Tio Cong, berbareng tangan kiri, terangkat dan sedikit menyanggah, dengan tepat di atahan ruas tulang pergelangan tangan lawan, ia pegang tangan orang terus dibetot keluar, berbareng tangan kanan menutup ke dada lawan tak pernah terpikir oleh Leng Tio Cong lawan bisa bergerak secepat ini, terutama tangan kanannya dipegang lawan sehingga dadanya terbuka, karuan kagetnya tidak kepalang. Dalam seribu kesibukannya lekas dia tarik telapak tangan kiri melindungi dada, sementara kaki menjejak ke tanah dan Mi lompat ke belakang. Waktu dia berdiri tegak dan angkat kepala, dilihat kun Gi tetap berdiri di tempatnya sambil tersenyum simpul pakaiannya Mi lambai tertiup angin, sikapnya acuh tak acuh seperti tak pernah terjadi apa. Betapa gusar Leng Tio Cong, sekali mundur segera iar mendesak maju pula, tangan menepuk ke muka, tepukan tangan yang kelihatan enteng ini seketika Mi bawa deru angin kencang, sungguh dasyat perbawanya. Wajah kun Gi tetap mengulung senyum, namun dia M. Ia pun kaget, batinnya, luwakang orang ini ternyata hebat sekali, segera dia himpun tenaga dan melejit ke samping. Perayawakan Leng Tio Cong kurus kecil, gerak-geriknya tangkas cepat, begitu tangan menepuk orangnya pun menubruk maju dan mencengkeram miring ke samping. Kecepatan permainannya ternyata sudah diperhitungkan, dia yakin kun Gi takkan berani menyambut pukulannya ini dan pasti akan berkelit ke samping, oleh karena itu walau tepukan tangannya tadi membawa damparan angin kencang, tapi yang dia utamakan adalah cengkeramannya ini. Baru saja kun Gi berkelit, belum lagi kakinya berdiri tegak, lima jalur angin kencang tau sudah menerjang pun da cengkeramen ini, tei tak kelihatan di mana letak keiatimewaannya, tapi pada saat kelima jarinya bergerak ini dia em telah menyembunyikan tiga kali gerak perubahan susulan, kira bagaimana kun Gi akan menangkis atau berkelit tetap takkan luput dari ketiga gerak serangan susulan itu. Inilah salah satu jurus Kim Najiu Hoat yang lihai sekali dari aliran Eng Jiubun. Penonton memang tiada yang melihat jelas adanya perubahan susulan dalam cengkeramen ini, cuma terdapat orang dari menepuk berubah mencengkeram dan tau pundak kun Gi hampir saja dipegangnya, keruan semua orang berkulatir bagi Ling Kun Gi. Kejadian berlangsung cepat bagai percikan api, kelima jari Kiu Chai Boan Kean bagai kaitan besi tajam, pada detik hampir menyentuh pundak lawan, dalam hati dia bersorak girang, wajahnya pun mengulung senyum sinis. Tak terduga ketika ujung jarinya menyentuh baju di pundak Ling Kun Gi, tiba Kun Gi mendak sambil berkisar dan tau lenyap dari pandangan. Bukan saja Leng Tio Cong, penonton pun tiada yang melihat jelas kira bagaimana Kun Gi berhasil menghindarkan diri. Bukan saja meluputkan diri dari cengkeramen ganas, dia malah sudah berkisar ke belakang lawan. Begitulah pertandingan itu terus berlangsung dan sudah dapat diduga lebih dulu, akhirnya Ling Kun Gi keluar sebagai juara dan diangkat sebagai Cong Hao Hoat. Sebagai Chow Yeu Hao Hoat masing adalah Leng Tio Cong dan Chow Aliang. Terima kasih telah menonton!